Nindi Ayunda memenuhi panggilan Baras Krimpori untuk pemeriksaan lanjutan terkait kasus yang menjerat Dito Mahendra. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah bergabung dengan reporter Rona Marina dari Baras Krimpori. Rona, bagaimana kondisi terkini dari pemeriksa Nindi Ayunda? Apakah Nindi sudah selesai diperiksa? Ya, selamat siang Egan. Hingga saat ini kami awak media masih belum melihat adanya Nindi Ayunda selesai menjalani proses pemeriksaan di Baras Krimpori. Hari ini Nindi diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi. Dan sebelumnya Nindi ini telah menjalani proses pemeriksaan di Baras Krimpori pada Jumat 26 Mei 2023 lalu. Maka dari itu hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan terhadap Nindi. Sebelumnya juga Nindi sempat akan diperiksa oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Mei lalu, namun tidak hadir dengan alasan masih di luar negeri. Menurut pantauan kami di lapangan pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat tadi, Nindi tampak hadir ke Baras Krimpori dengan mengenakan kemeja berwarna merah jambu dan juga celana berwarna biru dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diberikan kepada Nindi dari pihak kepolisian. Dan juga berapa jumlah pertanyaan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada Nindi. Meski demikian kami dapat mengkonfirmasi bahwa hari ini pemeriksaan terhadap Nindi Ayunda itu berkaitan dengan kasus yang menjerat kekasihnya di Tomahendra, terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal dan juga dugaan menyembunyikan di Tomahendra. Dari pihak kepolisian juga, Egan telah menaikkan kasus terhadap di Tomahendra ini ke proses penyidikan. Dan sebelumnya, dugaan terhadap Nindi yang menyembunyikan di Tomahendra ini diketahui oleh pihak kepolisian setelah menggeledah dua rumah yang diduga ditinggali oleh Dito dan juga Nindi, yakni yang beralamat di Jalan Intan RSPP nomor 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dan rumah kedua yakni di Jalan Taman Brawijaya 3, nomor 6A, Cipete Utara, Kebayoran, Habaru, Jakarta Selatan. Dan setelah penggeledahan tersebut, waktu itu polisi juga telah memeriksa lima orang pembantu Dito dan juga pemeriksa Nindi, namun keenam orang ini sudah dipulangkan. Kini Dito Mahendra sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Meski Dito ini masuk dalam DPO, namun dapat diketahui bahwa diduga posisi Dito Mahendra hingga saat ini masih berada di dalam negeri atau masih berada di Indonesia. Dan dari kepolisian juga menyatakan siapa saja yang berusaha untuk menyembunyikan Dito, baik itu pun Dindi Ayunda maupun siapa saja, maka akan dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang OOJ atau Obstruction of Justice atau pelaku yang menghalang-halangi proses hukum dan akan terancam dengan kurungan 9 bulan penjara. Demikian Egan yang dapat kami laporkan langsung dari Baris Kripolri. Apabila nanti kami mendapat informasi lebih lanjut, akan segera kami informasikan kepada Anda. Terima kasih atas informasinya Rona Marina.